Dan lengkapnya Persiraja Banda Aceh dengan pelatihnya Hendri Susilo. Iya ini moment yang sangat penting bagi Hendri Susilo. Mengelihat bagaimana mereka tidak pernah menang dalam 3 laget terakhir. Dan kali ini dengan formasi pemain-main muda yang akan kembali diturunkan. Boleh dikit di laget terakhir, tidak bisa main karena kemulasi kartu kuning. Sekarang kembali ditampilkan. Ditemani oleh Ramadan dan juga Devi Rizky. Dengan Panja Markovic yang biasa di depan kali ini diturunkan sedikit ke bawah untuk menopang lebih di tengah. Ya Mubi Rizky sementara sudah kita saksikan susunan pemain yang diturunkan oleh Persiraja Banda Aceh. Yang saat ini berada di peringkat 18 dengan 1 kali menang dan 4 kali menerima kekalahan. Sekarang langsung kita bandingkan dengan tim Persilo Jakarta yang dilatih oleh Angelo Alessio. Ya kita tidak lihat di sini Osvaldo Hai yang di laget terakhir masih bisa turun. Kemudian juga Taufik Hidayat yang dipanggil tim nasional. Kemudian juga ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil. Dan Andri Tanya juga masih baru pemilihan dari cedera dengan keterbatasan. Kita lihat bagaimana Alessio membuat formasi 3-4-3 ini agak agresif juga. Agak eksperimen boleh saya bilang. Di mana Donny Pamungkas lagi-lagi sebagai debutan kembali diturunkan bahkan sebagai starter kalau ini Rendra. Tapi Chelsea formasinya begini loh. Ya. Buat Panda Aceh selamat malam tetapi buat Nanggero Aceh dari Salam dan selamat malam buat Jakarta. Dan juga selamat malam buat Anda dimanapun Anda berada. Baik yang berada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Malang dan juga ada di Makassar. Ada juga ternyata di Samarinda, di Papua juga, di Bali dan serta ketinggalan buat Anda yang berada di Kabupaten Bogor. Inilah dia, laga dari BRI Liga 1. Pertemuan dari dua tim yang berada di peringkat 9 dan peringkat 18. Persirajah Banda Aceh yang menghadapi Persirajah Jakarta. Mereka sama-sama 5 kali main, sama-sama menghasilkan 1 dan 4. Bedanya kalau Persirajah Banda Aceh 1 kali menang 4 kali kalah, kalau Persirajah Jakarta 1 kali menang 4 kali seri. Ini dengan permainan dari Vanya, Markovic, dan juga sekarang kalau kita lihat pemirsa serangan dari sebelah kiri, Paulo Henrique dikawal kata, sangat baik. Dan kali ini mencari di mana, oh datang muncul dari belakang dan, oh tukang dipercaya pemirsa. Dua menit Persirajah Banda Aceh memberikan tendangan selamat datang di Stadion Bagansari Cimiro, Kabupaten Bogor kepada penjaga gawang Adiksi Lensibiu. Ya, kombinasi play yang sangat menarik dari sisi sebelah kiri ataupun sebelah kanan, pertahanan dari Persirajah. Ada kelas yang pemirsa, Ramaman memberikan pengawal, oh bahaya kembali terjadi. Oh, sorry! Murata, pemirsa, kembali melakukan tendangan dari luar kotak penalti tadi. Ini menjadi kesempatan kedua bagi Soly Murata di malam hari ini, dalam memberikan ancaman kepada Persirajah Jakarta. Rico Subanjunta, Leon, Tony Sucipto kepada Marco Simi! Itu dia percobaan dari Barco Sipik dengan tendangan akrobatik dia. Tentang pengantaran bebas, bersiap-siap kali ini. Lengkung tendangannya dan Sundulan lelengkung mencari oleh Otavio Dutra. Tapi saya sekali, di mana bola masih melebar dari gaung Fahru Razi Sundulan oleh Otavio Dutra. Ya, sangat baik sebetulnya tadi. Tendangan melengkung, mengarah, dan slice hand. Banyak kecepatan juga ya, terbidik. Ya, tendangan bebas sekali di Bobirsa. Paulo Henrique lagi-lagi yang ditunjukkan. Oh, bahaya kembali terjadi. Dan sekarang Paulo Henrique. Oh, oh. Berikan instruksi. Ya, kali ini Marco Simi ke Bobirsa. Marco Simi! Oh, kali ini Sundulan yang dilakukan. Tandukan tadi. Masih berada di atas Mister Gawang, Bobirsa. Ya, ada... Ada Dwi, Arya. Kemudian juga ada... Rico Subanjunta. Rico Subanjunta, labukan bola kembali Bobirsa. Oh, ditangkap kembali bola. Ya, pemirsa. Tentunya pertanian Bobo pertama antara persilajibanda Aceh menghadapi persilajibanda Jakarta. Skor pasti 0-0. Dan... Ladi kalian berlangsung di Stadion Pakatsari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Langsung... Dengan skor pasti 0-0. Dan kita langsung kembali lagi selama-selama saat yang berikut ini. Dulu SIS Wing Asiop katanya. Bukan. Bukan. Ini Alup Nasiraki juga. Oh. Sekarang bola kembali Bobirsa dikuasai lagi oleh para pemain dari persilajibanda Aceh. Sekarang para pemain persilaja belum ada perganti pemain pemirsa. Mereka menggunakan jorsi berwarna oranye berada di sebelah kanan. Dan akan bersilajakarta dengan jorsi berwarna putih berada di sebelah kiri. Rio Fahmi. Kita lihat, Bobirsa. Baik sekali. Dan ini bahaya, Bobirsa. Persilajah. Adiksi. Lensivio. Melakukan save-nya yang kedua yang krusial di malam hari ini. Sebuah tandaan dari Devery Rizky tadi. Ya, kombinasi yang sangat menarik bagaimana Devery Rizky bisa lepas dari pengawalan bule. Dan dia merangsak masuk sebelum melakukan syuting. Kita lihat, ada sisi keropos di sisi sebelah kiri pertahanan Persilajah tadi. Lepanya Markovic. Geser bola kembali kepada Zamzani. Masih Zamzani, Bobirsa. Tandak ada luar ketak penalti yang lepaskan oleh Zamzani. Lusi spekulasi tadi dari... ...kiri. Rizaldi Hanusa. Rizaldi mencoba mengangkat bola. Ada Niko. Niko kembali. Niko! Apa yang terjadi, Bobirsa? Ya. Oh, kartu merah tak pakai, Bobirsa. Oh, kartu merah diberikan kepada Muhammad Issa. Dan ini menjadi peluk. Dan ini adalah ketika Niko berhasil melepas. Dan ya memang bolanya ini dalam posisi yang berbeda. Sekali menunggu bagaimana Marco Simic bersiap-siap. Dan juga ada Faru Razikuba yang juga sangat kuat dalam bola penalti. Kali ini, Bobirsa. Bagaimana Marco Simic? Superbion! Penalti berkelas yang berada dalam pojok kanan atas dari Marco Simic. Berubasko menjadi 0-1. Persi Raja Madajir tertinggal dari Persi Jekarta. Di Stadion Bangkansari Cimino, Kabupaten Bokor dalam PNI Liga 1 malam hari ini. Akhirnya kebuntuan itu tuntas pada menit ke-70. Lewat eksekusi penalti Marco Simic yang cukup berani menempatkan bola di atas kiri. Gawang dari Faru Razik yang cukup beresiko. Tapi inilah Simic. Masuk Ramdhani Lestaluhu dan Sundulan kembali bisa diamankan. Oh, bahaya kembali Bobirsa. Mengarah ke tiang jauh kali ini. Oh, apa yang terjadi? Ya, Redi Ursemawan tadi berduel. Langgaran dia. Ya, lagi-lagi adiksi. Menjadi penyelamat situasi genting di pertahanan Persija Jakarta. Kita lihat. Dan sekarang serangan kembali Bobirsa. Dan ilah dia akhirnya pertandingan antara Persija Bandai Aceh mengharmi Persija Jakarta. Kemenangan yang membawa Persija Jakarta naik ke papan atas ya. Di kelasmen sementara BRI Liga 1. Lewat gol tunggal dicetak oleh Marco Simic melalui titik penalti. Sampai jumpa di video selanjutnya.